Ayuhal lazina amanu la tuqaddimu bayna yadaillahi wa rasulih wa attaqullaha inna allaha sami'un alim Tadi disebutkan dalam hadis tentang 70 ribu orang yang masuk sorga tanpa hisap Yang pertama nanti disebutkan layas tarkun Mereka tidak minta diruqya Bagaimana kalau seandainya kita sakit Ya sakit kan gak mesti harus diruqya Sakit kan bisa kita berobat ke dokter atau minum obat atau yang lain kan bisa Atau dengan herbal Gak mesti harus dengan rukya kan Ikhtiar tetap ada Cuma sekarang ini seolah-olah setiap orang sakit mesti dengan rukya Ini salah, ini pemahaman yang salah Sampai ada dauro-ruqya Ini perbuatan-perbuatan yang sudah menyimpang ini Yang seperti ini Bahkan yang gak ngerti agama sama sekali juga ngerukya Bacanya belum benar udah ngerukya Orang rukya salah satu ikhtiar pengobatan Bukan satu-satunya Ini sekarang apa aja orang berbuat rukya Orang berbuat masyid di rukya Anak nakal di rukya Ya kalau anak nakal kan dilihat ini sebagai cobaan Ujian yang pertama itu Yang kedua dilihat pendidikan orang tuanya Atau yang ketiga dilihat mungkin orang tuanya dulunya nakal Sehingga anaknya nakal Yang keempat juga dia gak perhatian bagaimana untuk mendidik anak ini Supaya jadi anak yang soleh Cobaan Tapi semua apa-apa kembalinya kepada rukya Ini gak benar Semua ke rukya Yang paling penting mendakwakan dakwah tauhid Tauhid Jadi yang selalu diingatkan kepada umat Pendidikan tentang tauhid Bimbingan tentang tauhid Pengajian tentang tauhid Tablet akbar tentang tauhid Semua kajian tentang tauhid Itu yang harus diulang-ulang ribuan kali Bukan sebenarnya rukya Ini rukya Ini rukya Yang rukya juga gak paham tentang tauhid Tentang anggapan tentang sial Atau menganggap sesuatu itu berkah Bagaimana? Sial atau menganggap sesuatu itu berkah atau beruntung Itu harus ada dalil Kita gak boleh mengatakan Ini air ini barokah Atau benda ini barokah Atau air ini barokah Kecuali dengan apa? Dengan dalil Kalau gak ya Orang nanti banyak berbuat kesyirikan Sampai nanti Kobokan bekas kiai atau bekas habib Barokah lagi Kobokannya barokah Dari mana? Itu bukan barokah Bikin penyakit Jadi ini harus bukan dalil Mana dalilnya? Kalau nabi Muhammad SAW betul Betul barokah Untuk nabi aja Tapi tidak untuk sahabat Nabi aja Jadi apa yang nabi minum Diperbutkan oleh sahabat Nabi berwudu Diperbutkan oleh sahabat Nabi buang riak Diperbutkan oleh sahabat Barokah Untuk nabi SAW saja Sampai rambutnya pun Dipakai untuk mengobati orang sakit Keringatnya didikan minyak wangi Untuk nabi saja Sallallahu alaihi wa sallam Tidak untuk yang lain Itu orang yang sahih Dan semua asar nabi sudah hilang Gak ada lagi Gak ada lagi Tapi untuk sahabat Gak pernah ada sahabat Orang datang kepada bubakar Melakukan demikian Gak pernah ada Atau kepada Kepada Umar Kepada Uthman Gak pernah ada Radul Nhajimain Sekarang datang orang-orang belakangan Seperti itu Dipegang sorbannya Supaya barokah Dipegang bajunya Dari belakang Supaya barokah Sekala macam Ini gak boleh Ini akan Membuat dia Tambah sombong Mengabdia segala-galanya Dan syirik Apakah bisa Kita ini belajar Rukya Antum jangan belajar Rukya Belajar Tauhid Belajar Rukya lagi Tauhid Sekarang ini Jadikan sebagai mata pencarian BRC Bekam Rukya Center Gak benar Padahal Upah bekam Kata Nabi Upah yang paling Paling jelek Habis Kata Nabi Sebagian ulama Mengatakan Jelek itu artinya haram Sebagian lagi Mengatakan tidak haram Tapi jelek Kok kita mau cari yang jelek Cari yang halal banyak Kok yang halal yang bagus Yang tayyib Kenapa cari yang jelek Kita ini memang Latah ya Ikut-ikutan Semua orang Bukar Rukya Bekam Semua ikut bekam Antum sebagai taulib Lebih mulia Antum belajar Menuntut ilmu Usaha tetap Wajib Mencari nafkah Tapi sekedarnya Bukan usaha-usaha yang seperti ini Dan rata-rata Yang sudah Yang sudah Bekam Atau Rukya Yang seperti ini Antum melihat Gak pernah ngaji lagi Dianggap sudah Sudah khatam Quran Gak perlu ngaji lagi Antum melihat Gak pernah ngaji lagi Akhirnya Tambah jauh Tambah jauh Tambah jauh Antum melihat Bikin dauro Bukan dauro tauhid Daruro apa? Rukya Ini orangnya Perlu di Rukya Orang ini Jadi Mau bikin dauro Dauro tauhid Kok dauro Rukya Gak ada ulama Bikin dauro seperti ini Gak ada ulama Salaf Kita mencetak Fi'lus salaf Ada apa gak fi'lus salaf Seperti itu Itu kan Kalau memang ada orang sakit Kita bantu Mengobati Tapi ikhtiar obat Kan bukan hanya Rukya Banyak yang lain Cuma Nabi memberikan Kaidah Likul lidain Dawa Fatada Waw Walatatada Waw Biharam Setiap penyakit Ada obatnya Berobatlah kalian Cuma jangan berobat Dengan Yang haram Berobat dengan apa saja Cuma jangan yang haram Jadi disebutkan bahwa syirik kecil itu Ria Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari Ria Ini memang sulit Tapi kita wajib menghindarkan diri Ria Dan kita harus ingat Bahwasannya kita dalam beramal Itu karena Allah Allah yang menciptakan kita Dan juga Apa manfaatnya Yang memiliki Ganjaran Pahala Allah Yang memiliki Siksa Allah Yang memiliki Sorga Allah Yang memiliki neraka Allah Kenapa dia berbuat Karena manusia Kenapa ingin dilihat oleh manusia Kenapa ingin dipuji oleh manusia Gak boleh Kita semua lakukan karena Allah Manusia gak memiliki apa-apa Gak punya ganjaran Gak punya pahala Gak punya sorga Gak punya neraka Jadi itu diantara Cara mengobatinya Kita harus beramal Semata-mata karena Allah Tadi disebutkan bahwa Allah Tidak akan mengampuni dosa Yang berbuat syirik Sekarang bagaimana Kalau dia berbuat syirik Terus menerus Sampai dia meninggal dunia Apakah dia Bisa masuk sorga Ya gak bisa Orang berbuat syirik Allah mengatakan Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah Ketahuilah Sungguhnya orang berbuat syirik Diaramkan oleh Allah Masuk mana Sorga Tempat tinggalnya neraka Dan orang zolim Tidak ada penolong Jadi orang berbuat syirik Yang dia terus menerus Memalingkan ibadah Kepada syirik Dia meninggal dunia Dalam keadaan syirik Dan gak sempat dia taubat Tempatnya Kata Allah Allah menyebutkan demikian Bagaimana kalau ada orang mengatakan Meskipun kita berbeda-beda Jalannya Tapi tujuannya satu Benar atau tidak Ini syubat Ini penyimpangan Ini sesat Alul bidah Memangatakan demikian Jalan yang kami tempuh Benar Dalam Nabi sudah menyebutkan Bahwa umat Islam Berpecah menjadi 73 72 masuk neraka Kita harus cari satu ini Ya Al-Quran Al-Famil Gak bisa dibenarkan Ada jalan yang lain Karena Allah Menyebutkan Tidak boleh mengikuti jalan Selain jalan Kemuminin Yaitu jalannya para sahabat Allah sebutkan demikian Dalam surah An-Nisa Ayat Yang tadi Ayat berapa Seratus Lima belas Kalau orang tua Mengajarkan kita Untuk berbuat bidah Boleh gak kita ikut Gak boleh Kan gak boleh taat Dalam berbuat maksiat Kepada Allah Gak boleh taat Kepada makhluk Yang berbuat maksiat Kepada Allah Jika seorang laki-laki muslim Dia mencintai Wanita kafir Dari ahlu kitab Untuk dinikahi Bagaimana Apa gak ada Wanita muslim yang lain Mencintai Orang wanita kafir Kan dia jelas kafir Gak boleh kita mencintai Orang kafir Gak boleh Kemudian yang kedua Ketika dia menikah Dengan wanita kafir Dari ahlu kitab Apakah bisa mendapatkan Sakina mawadda warahmat Yang ketiga Ketika dia menikahi Wanita ahli kitab Orang kafir ini Apakah bisa dia menikahi Anaknya datasi islam Yang murni Gak bisa Jelas Kalau kita lihat Kondisi yang sekarang Yang berpengaruh siapa Perempuan istri Atau yang udah ngaji Ya Yang udah ngaji juga Kadang-kadang istrinya Lebih berkuasa Daripada suaminya Suaminya samina Watona Ini tanda-tanda Kiamat Ini yang udah ngaji Kalah sama istrinya Apalagi ini Mencintai wanita alkitab Gak boleh Kiamat dengan alkitab Dengan orang kafir Mereka musyrik Kafir Wanita muslim Banyak Yang soleha Banyak Kenapa gak pilih yang seperti itu Karena kita ingin Membina rumah tangga Rumah tangga Yang sakina mawadda warahmat Dan kita ingin Anak-anak kita semua Soleh dan soleha Dan kita ingin Menjadi imam Bagi orang-orang Bertakwa Kalau istrinya Kafir Gimana menjadi orang bertakwa Jadi pemimpin Dan bahkan berat Tanggung jawabnya dia Di hari kiamat nanti Kenapa Dia tidak mengajak istrinya Masuk ke dalam agama Islam Berat Dan kalau kita lihat Yang terjadi sekarang ini Ketika Dia menikahi Wanita alkitab itu Wanita ini yang punya Kekuasaan Akhirnya apa Murtad gak suaminya Murtad Banyak Ribuan sudah Di Indonesia ini Yang Wanitanya alkitab Lakinya muslim Kemudian nikahi Alkitab Kemudian si laki Jadi murtad Begitu juga Kebalikan yang gak boleh Laki-laki Laki-laki Kafir Menikahi wanita Muslimah Gak boleh Ada yang dia Mengucapkan Dua kalimat syahadat Di saat apa Di saat akad nikah Habis itu Kafir lagi Makanya Cari yang soleha Laki-laki yang soleh Dan wanita yang soleha Tentunya orang yang beriman Bagaimana untuk wanita Mendahulukan Berbakti kepada orang tua Atau kepada suami Kan dia sudah Sudah menikah Dia sudah menikah Kalau sudah menikah Berarti kan orang tua itu Sudah menyerahkan Kepada siapa Kepada suaminya Makanya Seorang wanita Dia wajib Ada wali Syarat menikahnya wanita Harus ada wali Walinya adalah orang tuanya Nah orang tua sudah menyerahkan Kepada si suami Sudah diserahkan Berarti yang wajib Tanggung jawab Dunia Akherat Siapa yang tanggung jawab Suaminya Makanya kewajiban yang terbesar Kepada suaminya Tapi bukan berarti bahwa dia Tidak berbakti Pada orang tuanya Tetap dia bantu orang tuanya Dia jenguk orang tuanya Dia tetap berbuat baik Pada orang tuanya Dan suami jangan melarang Ketika Si anak ini Maksudnya si istri ini Mau berbuat baik Pada orang tuanya Suami justru mendukung Tetap Tidak boleh artinya Dia meninggalkan Kewajiban-kewajiban Kepada suami Dan mengurus rumah tangganya Dan mengurus anak-anaknya Bagaimana hukum takfir Muayan kepada mereka Yang minta sesuatu Kepada penghuni kubur Apakah ada udhur biljahal Ya ini Dijelaskan oleh para ulama Apakah sudah sampai hujah Belum kepada mereka Secara umum Kita dalam berbicara secara umum Orang yang beribadah Atau meminta Kepada Kubur Kepada selain Allah Hukumnya musyrik Kafir secara umum Tapi tak yin orang tertentu Ya kembali Ada hujah atau tidak Sampai hujah atau tidak Sampai dia paham tentang hujah itu Itu yang dijelaskan oleh para ulama Karena hujah ini penting Kalau tidak Ya kalau kita lihat Ya kita mengkafirkan semua orang yang ada sekarang ini Maka udhur biljah dibahas panjang lebar oleh para ulama Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin Juga membahas tentang masyarakat Dalam majum fatawanya Di justru yang kedua Saya tinggal bersama ipar saya Sudah 10 tahun Dan saya mencari uang dari tempat yang haram Bagaimana Ya kita harus tinggalkan Kalau kita tahu itu tempat haram Masa kita terus tetap hidup Dengan uang yang haram Makan dari barang yang haram Kata Nabi SAW Setiap jasad Setiap tubuh Yang tumbuh dari yang haram Makan neraka yang lebih patut bagi dia Neraka yang lebih patut bagi dia Jadi jangan sekali-kali Kita menganggap remeh Sesuatu perbuatan yang haram Atau maisha mata pencer yang haram Gak boleh Kita cari yang halal banyak Ribuan yang halal Ribuan Dan kita gak usah malu Atau dia sebagai seorang penuntut ilmu Seorang dai dagang Gak ada masalah Yang gak boleh apa Minta-minta kepada manusia Mengharap manusia Gak boleh Yang itu mentanya Jangan membawakan subat-subat Dari orang lain Gak ada manfaatnya Subat itu Dihilangkan Subat itu Ditutup Jangan disebarkan Jangan ditanyakan Apakah bisa batal Orang-orang yang Yang dia menjelek-jelekkan agama Islam Menyanjung agama yang lain Ya bisa batal Menghina agama Islam Membatalkan keislaman Tapi ini tetap Kembali Sudah sampai huja Atau belum Pada dia Dan dalam kondisi yang bagaimana Dia berbuat demikian Kadang-kadang juga Karena kebodohan Atau mungkin karena Kondisi dia sedang marah Atau yang lainnya Bagaimana kalau dulu Saya belum paham Tentang agama Saya pernah berbuat syirik Ya wajib taubat sekarang ini Taubat dengan taubatan Nasuhah Tadi disebutkan Bahwa kita gak boleh Mencintai orang kafir Meskipun orang tua kita Lantas bagaimana Kita berbuat baik Kepada orang tua kita Boleh atau tidak Boleh Karena Allah menyebutkan Dalam surah Luqman Dan dalam kehidupan dunia Dan dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik Seorang anak secara umum Secara fitrah Ya dia ada kecintaan kepada orang tuanya Tapi gak boleh dia mencintai kekafiran Orang tuanya Atau membantu orang tuanya Mengantar orang tuanya ke gereja Gak boleh Secara fitrah Namanya anak dilahirkan oleh orang tua Ya ada kecintaan kepada orang tuanya Dan dia tidak berpengaruh kepada imannya Kecuali kalau dia Mencintai Mendukung kekafirannya Mengantarkan dia ke gereja Mendukung acara-acara Yang kufur Yang syirik Gak boleh Seperti itu Saya punya saudara Ngajinya aneh Puasa setiap bulan Puasa setiap hari Kemudian tidak boleh makan-makan yang enak seperti daging Kiainya bisa mendatangkan angin sejuk dalam waktu lima Oh ini wali syaitan ini Ini wali syaitan Gak ada yang bisa seperti ini Yang bisa mendatangkan Tentang bisa berjalan di atas angin Mendatangkan angin Satu nabi Siapa? Nabi Sulaiman Allah berikan kekuasaan Untuk nabi Sulaiman Atau nabi Muhammad gak bisa seperti itu Karena mu'jizat Yang Allah berikan kepada nabi Sulaiman Khusus saja Ini pengajian seperti ini gak boleh Puasa Dahar setiap hari gak boleh Gak puasa Orang yang puasa terus-menerus Gak boleh Nabi Puasa yang dibolehkan nabi Sum yauman Wa aftir Yauman Puasalah sehari dan berbuka sehari Puasa apa? Apa namanya? Daud Ya nabi selalu mengerjakan puasa Senin dan Kemis Tapi kemudian Kiainya bisa mendatangkan ini Mendatangkan ini Gak boleh Ini mesti minta tolong kepada siapa? Jin Dan memang ada Dukun-dukun Dukang sihir Yang mereka dianggap Di Indonesia ini kan Dukun-dukun sihir Kadang-kadang dianggap sebagai Kiai Minta tolong mereka kepada siapa? Jin Allah sebutkan dalam Al-Quran Wa anna Wa annau kana rijalum la'in siya'udhuna birijalim la'jindim fazzaduhum rahaka Dalam surah Al-jin Di antara manusia dia yang minta tolong dan berlindung kepada jin Maka jin bertambah sombong Dan manusia bertambah takut Apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Solat pada malam nisbu syaban Gak ada Tidak ada Ini termasuk perbuatan Bid'a yang dia ada-adakan Gak ada Puasa nisbu syaban dan juga Solat nisbu syaban gak ada Ini semua perbuatan bid'a Karena gak ada contoh dari Nabi SAW Dan gak ada juga contoh dari para sahabat Ada sebagian menuntut ilmu Beranggapan bahwa gelar itu penting Seperti MA, doktor Kalau dengan gelar ini kita bisa mencari uang Loh antum menuntut ilmu untuk mencari uang Untuk beribadah kepada Allah Kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Bukan untuk mencari dunia Barang siapa yang menuntut ilmu? Untuk mencari dunia Kata Nabi apa? Tidak akan mencium Aroma sorga Hadis ini sahih Barang siapa yang belajar Untuk menuntut ilmu Yang mestinya karena Allah Tapi dia belajarnya untuk Mencari dunia Maka dia tidak akan mencium aroma Sorga Hadisnya bisa untuk melihat dalam buku Menuntut ilmu jalan menuju sorga Untuk melihat hadisnya disitu Apakah boleh orang itu Habis sholat jumat, sholat duhur Ini perbuatan beda Tidak ada dari Nabi Nabi-Nabi tidak dicontohkan Ya sholat jumat itu sholat jumat Tidak ada Habis jumat sholat duhur Tidak ada Saya sebagai security Kadang-kadang Saya dikasih hadiah Sama customer Boleh atau tidak? Boleh Kalau tips tidak ada masalah Tidak ada syarat apa-apa Diberikan hadiah Semua orang boleh terima Badang siapa yang sholat subuh berjamaah Kemudian dia berzikir Dan sholat dua rokat Maka pahalannya seperti hajin umroh Yang saya tanya Tentang zikir Maksud apa? Ya zikir-zikir sesudah Sholat subuh Yang kedua zikir pagi Yang ketiga baca Al-Quran Itu yang Karena Al-Quran masuk Dengan zikir Sebab Allah menyebutkan Lama Al-Quran Bahwa Al-Quran juga termasuk zikir Inna na'na zalna zikra Wa inna lahu Lahafidhun Kami yang turun al-zikir Dan kami yang menjaganya Apakah hukum sholat nisbu syaban Dan minum air yasin Dan minta berkah Tadi sudah sebutkan Sholat nisbu syaban Tidak ada Itu masuk bid'a Dan para ulama sudah menyebutkan Dalam kitab-kitab mereka Tentang bid'anya Nisbu syaban Perayaan nisbu syaban Sholat al-fiya Ya Seratus rokaat Baca kulu Sepuluh Setiap rokaat Ini bida Gak ada dari Nabi Sya'um Gak ada dari sahabat Gak ada Kemudian juga minum air yasin Gak ada air yasin Gak ada Air asin ada Dalam islam gak ada Air asin Dan juga mengususkan Baca surah yasin Gak pernah ada Dari Nabi Sya'um Semua riwayat Tentang keutamaan Surah yasin Mendapatkan ini Semuanya Hadisnya Do'if Dan juga sebagiannya Adalah maudu Saya sebutkan Di buku saya Yasinan Bukan asinan Yasinan saya sebutkan Di buku saya Yasinan Tentang Ada-hadis Yang berkaitan Dengan surah Yasin Apakah Pembagian tauhid Menjadi tiga Itu adalah bid'ah Tidak Tidak Bid'ah Ini berdasarkan Istikro Dengan kita melihat Ayat-ayat Dan hadis Nabi Yang menyebutkan Tentang tauhid Dan kalau kita lihat Ya Dari orang-orang Hizbi dan haraki ini Dia Tidak mau Mengikuti Da'wah tauhid Tapi dia ingin Membatalkan ini Tentang Pembagian tauhid Kita sebutkan Tentang wajibnya Mendakwakan da'wah tauhid Mereka gak mau Mereka cari Supaya batal Tentang da'wah ini Bagaimana caranya Dikatakan Gak ada dalilnya Semua yang mereka kerjakan Rata-rata Ada dalilnya Gak ada Tapi pikiran ini Yang jelas ada dalilnya Dari Al-Quran Surah Al-Fatih aja Ada Alhamdulillah Rabbil Al-Amin Ar-Rahman Al-Maliki Tentang tauhid Tentang rububiya Dan ini Tentang bantahannya Yang mengatakan Pembagian tauhid Sudah dibantah oleh Syekh Profesor Doktor Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Abad Tentang Masalah ini Dibantah oleh beliau Dalam satu buku Apakah saya berdosa Kepada orang tua Orang tua Saya Hari ini Ada urusan yang penting Tapi motornya Saya pakai Buat ngaji Mestinya besok-besok Antum Kalau mau datang ngaji Orang tua Perlu kepada motor Orang tuanya Diajak Untuk ngaji Dibonceng Jadi urusannya Kapan dilakukan Ya sore nanti Atau besok Jadi bilang Orang tua Orang tua Pak Sekarang hari ini Waktunya ngaji Sekarang kita ngaji dulu Nanti insya Allah Urusan sore aja Atau besok Tapi ketika orang tua itu Perlu kita pakai motornya Enggak boleh Meskipun buat ngaji Karena orang tua Ada kepentingan Tapi tetap Besok-besok Kalau kondisi begitu Orang tuanya diajak ngaji Tadi dikatakan oleh ustad Tidak boleh kita minta-minta Untuk kepentingan pribadi Bagaimana jika kita minta sedekah Di pinggir jalan Untuk Di pinggir jalan Atau rumah kaum muslimin Untuk melaksanakan Tablik akbar Atau kegiatan masjid Ini Caranya yang gak benar Untuk kepentingan umum Gak mesti kan dengan Di pinggir jalan Bikin seperti itu Minta-minta Gak boleh Kan bisa kita cari Beberapa orang kaya Kita datangi Dan mudah Kan juga untuk keperluan Dalam artian Untuk kegiatan Tablik akbar Gak banyak dibutuhkan uang Sedikit aja Cukup berapa orang bisa Tapi diminta-minta Dengan cara begitu Gak boleh dalam Islam Dan juga bikin malu Seolah-olah kita Umat Islam Gak punya duit Minta di pinggir jalan Seperti itu Sampai jumpa